Pemirsa kursi pada umumnya berbahan utama kayu, besi atau rotan. Namun di tangan para pengrajin di Kabupaten Cerebon, Jawa Barat, kursi dibuat dengan memanfaatkan limbah ban bekas truk maupun kendaraan kecil yang tak terpakai. Ban yang semula kusam dan tak bernilai dikreasikan menjadi sebuah kursi menarik, tan lama dan menilai ekonomi tinggi. Seperti apa bentuknya? Ini dia liputannya untuk Anda. Ban bekas kendaraan truk kontainer dan roda empat yang semula menjadi barang tak ternilai ternyata mampu disulap menjadi aneka perabot rumah tangga yang cantik dan bernilai ekonomis. Ban bekas di tangan para perajin yang sudah menggeluti kerajinan kursi ban sejak era 80-an ini langsung diolah untuk menjadi bahan baku aneka perabotan rumah tangga. Para perajin yang berjumlah 15 orang ini membagi tugasnya mulai dari memotong ban truk sesuai ukuran, membentuk bodi kursi, menganyam karet ban hingga memasang busa dan bahan motif agar terlihat menarik. Dalam sehari, bengkel yang sudah ada sejak tahun 80-an ini bisa memproduksi 15 paket kursi dan meja dari ban bekas berukuran sedang dan besar. Dari satu paket tersebut terdapat 4 kursi dan 1 meja. Dalam seminggu, bengkel milik Bapak Usman yang merupakan generasi kedua ini mampu mengirim hampir 400 paket kursi plus meja ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Sumatera. Selain kursi bahan motif, bengkel ini juga tetap mempertahankan kehasannya yakni kursi anyaman dari ban dalam sepeda maupun motor. Para pemesan pun bisa menyesuaikan keinginannya dengan berbagai macam kreasi maupun motif sesuai keinginan. Dengan harga yang relatif terjangkau, yakni satu paket dijual seharga 400 ribu rupiah, kursi yang menarik, kuat, tahan lama, dan anti rayap ini bisa menjadi referensi untuk menghiasi halaman depan rumah Anda. Canggi Hakare, Berita 1, Cirebon, Jawa Barat